Intro Pemirsa pemerintah Kabupaten Karangasem memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-55 di objek wisata Taman Sukesada Ujung Karangasem. Dalam kesempatan tersebut terungkap Pemkap Karangasem berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan dengan menuntaskan OHC dan menurunkan angka stunting. Peringatan Hari Kesehatan Nasional HKN ke-55 di Kabupaten Karangasem diawali dengan senam bersama bahkan ikut senam Bupati Gusti Ayu Mas Sumatri beserta Wakil Iwayan Arta Dipe bersama komponen kesehatan dan jajaran OPD Kabupaten Karangasem. Bupati Karangasem Igu Sti Ayu Mas Sumatri mengatakan peringatan HKN ke-55 ini banyak kemajuan yang dicapai dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Karangasem. Dalam upaya penanggulangan stunting telah diterbitkan Peraturan Bupati Karangasem No.35 tahun 2019 tentang gerakan penanggulangan stunting. Hal tersebut dibuktikan dengan menurunnya angka kematian ibu dan bayi, menurunnya prevalensibilitas stunting, menurunnya angka kesakitan penyakit menular maupun tidak menular, meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan melalui layanan 24 jam dan PSC 119, meningkatnya sarana-prasarana pelayanan kesehatan, serta terjangkaunya jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui UHC. Terwujudnya Karangasem sehat dengan predikat swasti Saba Padapa. Ya, target ke depannya, Karangasem itu memiliki fasilitas kesehatan yang baik, sarana-prasarananya yang lengkap, dokternya juga biar benar-benar terdidik dan lengkap. Ini kita upayakan bersama dan selanjutnya kerjasama dengan universitas-universitas, rumah sakit-rumah sakit yang kiranya bisa diajak kerjasama itu ditingkatkan. Sehingga pelayanan kesehatan di Karangasem bisa betul-betul kita sempurna. Kepala Dinas Kesehatan Dr. Igusti Bagus Putra pertama mengatakan, pelayanan kesehatan di Kabupaten Karangasem khususnya pelayanan dasar telah didukung 12 buskes pas yang memberi pelayanan 24 jam dari sisi emergency, Public Service Center telah berdiri yang melayani kegauan daruratan masyarakat. Dari segi tingkat rujukan, RSUD Karangasem sebagai pelayanan publik telah meraih penghargaan berturut-turut baik dari Kementerian PAN dan IRB. Ia berharap komponen kesehatan di Karangasem senantiasa solid dalam memberikan pelayanan sehingga mampu menciptakan generasi sehat Indonesia unggul. Nah ini tidak lepas dari bagaimana pelayanan di rumah sakit ditingkatkan dan mulai 1 Desember 2019 ini rumah sakit akan membuka pelayanan poli eksekutif. Nah ini juga membuka akses. Jadi kalau kemarin-kemarin mungkin antrian dan sebagainya poli eksekutif ini membuka rumah sakit pelayanan tanpa antrian. Melalui hari kesehatan nasional ini kami keluarga besar kesehatan ya mulai dari rumah sakit, puskesma sebaik pemerintah maupun swasta tetap menjaga soliditas kekompakan dalam memberikan pelayanan sehingga tentu mampu mencapai sesuai dengan temanya generasi sehat Indonesia unggul. Serakan Hari Kesehatan Nasional ke-55 di Kabupaten Karangasem berbagai kegiatan telah digelar yang didasari tema generasi sehat Indonesia unggul sehingga prioritasnya adalah pembangunan sumber daya manusia. Mendukung peningkatan SDMVK yang mengadakan berbagai kegiatan olahraga Seminar menciptakan lingkungan sehat bagi orang dengan gangguan jiwa ODGJ melalui bedah rumah dan outbound kepemimpinan.